selamat menikmati terima kasih selamat menikmati itu tadi tuh pengas itu apa pengas luar besar jadi jalannya emang rata-rata jadi berlumpur tadi tuh oh sampe ini sirkuit vaku kita tuh sekarang mau lewat sirkuit vaku belum lewat itu nah mau yang hemat hari-hari untung dari dengan menu berbeda aww anjir ya beginilah kekurangan pakai sental untuk kakak sakit durinya kanal maik lagi ah lanjut lanjut oke cerita apalagi ya udah lah setahun yang lalu itu pertama kali ini main ke trail oke oh mungkin ini motornya kali ya udah pemakaian setahun tuh gimana pemakaian setahun ya gak ada yang berubah kecuali pas yang udah diubah-ubah motornya mesin-mesinnya CDI blablabla wah pemakaian setahun motor ini oke yang pertama ini potong yang rusak-rusak dulu ya eh spokbor ya potong 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 terus ini potong weh ah ajir potong Sampai jumpa di video selanjutnya mesti tergerus-terus kalau yang satunya itu potong pas pertama kali baterai sama si itu si pimpin potong baru aja pertama kali ini udah potong untungnya bisa ini disana ya stop lamp udah dua kali ganti yang pertama itu yang adalah mesin itu dia apa ya dia suka model ya nah ini nih ntar lagi montok nah ini montok kesana tuh ini tutup ya dibuka gue gak suka modelnya karena itu tuh ada yang bagian yang bolong kan nah itu tuh ngapain dibolongin gitu apa eh bagian itu bagian spaktornnya kan ngapain dibolongin yaudah itu tuh bertahan berapa ya ada gitu lah 7-6 bulan sampai ganti yang sekarang nah kalau yang sekarang tuh yang jadi masalah tuh gak ada stop lamp tapi si bagian intunya stoppornnya itu ketutup semua dan lebih panjang terus yang jadi masalah si eh stop lampnya tuh apa namanya dia gak bertahan lama tau-tau udah mati aja tau-tau mati itu stop lamp gak bisa nyala gak tau kenapa yaudah gue lepas aja kabelnya jadi sekarang tuh kalau ngeram ya gak ada lampu terus apa lagi ya eh nah udah udah paling lah motornya yang rusak-rusak ya kayaknya gitu gear set oh iya kalian jangan lupa gear set gear set buat material yang paling penting ya pasti helm kalau helm gitu ya mungkin yang paling paling aman pasti full face kalau kalian gak mau capek misalnya perjalanan jauh gitu nge-trailer kalian jauh pasti kan kalau yang full face berat ya pakai half face aja gak apa-apa terus kalau gak mau ribet ya pakai yang dual purpose helmnya yang kayak super moto yang MDS DKK helm terus sarung tangan sarung tangannya gak ada sekarang terus sepatu itu ini pri sepatu sepatunya khusus ya sepatu cross terus baju eh baju jersey terus celananya kalau misalnya kan kalian beli helm helm gak usah dihitung yang dari yang lokal aja nih semua ee yang pertama ee baju baju ialah sekisaran 50-100 ribu terus kedua celana celana itu rata-rata 150an lah terus sepatu yang lokalan itu ada yang 2,5-1 juta nah berarti udah berapa tuh eh nantilah ada di celing celing nah mungkin kalau buat eduro yang segitu yang penting kalau tambahan ada eh deker oh iya deker itu paling penting tapi gue gak pernah pake deker ya deker itu gak pernah pake deker kaki deker 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 apa lagi body protector terus kalau yang ini apa lindung leher itu mah kayaknya gak terlalu lah gak terlalu butuh gitu ya kalau butuh kalian ya silahkan cuman kalau menurut gue kalau lindung leher mending buat apa-apa balapan aja gitu grass track google sih udah ya google emang udah sepaket lah sama helm pasti kalian juga tau nah kalau buat yang import misalnya fox onel eh apalagi ya eh naun sih ya tadi selain onel rite 100 iya pokoknya yang import gitu aja misalnya baju seset baju seset itu bisa bisa 350 ribu sampai sejuta juga ada sih misalnya baju biar saya celana helm misalnya nih apa gue kan cari sekarang cari onel 2 series yang kedua 2 series itu tuh harganya 1 pisaran 1.5 sampai 1.7 lah kalau yang 3 series itu sekitar 1.8 terus sarung tangan yang 400% itu rata-rata dari 300 sampai 400an hmmm google google 400 juga sejuta terus yang dragon aliens yang queerly itu tau kan yang gede itu tanpa bezel ya maksudnya nggak kayak batasan gitu itu juga sejuta tapi itu yang keluaran pertama kalau yang kedua kurang tahu ya kan sepatu kalau sepatu .. oh shit iya iya Kayak gelasan Instagram gitu, kayaknya yang kit 1,5 itu udah cukup gitu Misalnya ya seminggu sekali lah Kalau misalnya sekelas CD, Vox, Mening buat malap aja itu mah Yang udah jadi pembalap, silahkan Kita yang main seminggu sekali mah ya 1,5 juga lah, cukup lah Gak suka terlalu mahal Helm, ada 2 helm Jadi itu tuh Airoh dan Just One Nah Katanya Kata si Pihun Just One nya hampir setara gitu dengan Airoh Dan Dilihat waktu itu harganya tuh 5,7 ya lumayan lah Jauh sama Airoh gitu ya Rata-rata di atas 7 sampai 8 juta Lumayan banget gitu Maksudnya ya secara desain Desainnya ya mirip-mirip lah Ya maksudnya topinya ke atas Gue tuh nyari ini topi yang ke atas Dua helm itu tuh Ya apa Serat karbon sih Just One nya tuh Mirip-mirip sama Airoh Ya apa Mungkin ada yang kalian yang tau gitu Ada yang Mungkin ada juga yang pake Oke This one Bisa komen-komen di bawah Oh la 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 Aduh ada ada Kumai 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 gak Ada ada Kayaknya ini Coba Waduh 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 Oh maaf lah nih Oh maaf lah kesan Terima kasih.